Perasaan was-was tidak pernah merasa puas hingga menyebabkan depresi, bisa dialami siapa saja. Termasuk orang-orang yang memiliki harta benda yang berkecukupan sekalipun. Mari teman hati pikirkan sejenak, apa makna dari rasa syukur itu? Sebagai contoh, cara melatih rasa syukur di masa pandemi COVID-19 ini adalah mengingat nikmat kesehatan diri dan keluarga yang Allah SWT berikan sampai saat ini. Momen berkumpul bersama keluarga saat sahur dan berbuka puasa Ramadan adalah keberkahan yang tidak sebanding dengan nilai apapun. Disebutkan pula bahwa kebahagiaan dapat meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental teman hati. Maka, di bulan penuh rahmat ini adalah waktu yang tepat bagi semua kaum muslim untuk memohon ampun dan mengingat kembali semua pemberian Allah SWT. Lalu, apakah kesehatan mental juga berpengaruh dalam meraih rasa syukur? Dan bagaimana sudut pandang Islam dalam memaknai arti sehat dan bahagia? Saksikan peruturan Ustadz dan Dokter di Kalem Hati, Ramadan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa di program Religi Kompas TV. Kalem Hati, Insya Allah sampai ke hati. Nah, kali ini saya juga gak sendirian. Sudah ada Ustadz Rizam Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya. Seseorang itu agamanya bergantung dengan temannya. Setiap saya ketemu dengan Mbak Intan, selalu ada banyak energi yang luar biasa. Insya Allah, saya pun banyak sekali manfaatnya nih. Terutama ilmu Pak Ustadz nih. Ya, baik. Dan tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Ramadan ya. Insya Allah. Dan Insya Allah semakin gaspol nih harusnya semangat kita ya Pak Ustadz. Dan juga teman di rumah ya. Dan dimana kita tuh harus makin giat menghidupkan malam di bulan Ramadan. Dan kita juga belajar untuk lebih banyak bersyukur di bulan penuh rahmat ini. Nah, bisa menikmati Ramadan dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi yang harus banyak kompromi. Ini juga akan menjadi tema kita nih. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat artikel dulu ya teman hati. Bersyukur bukan hanya semata-mata mengucapkan terima kasih kepada sang pencipta. Namun juga upaya untuk sengaja tidak menyianyikan semua hal baik dalam kehidupan. Riset membuktikan banyak bersyukur dapat membuat kondisi mental kita lebih baik. Praktik bersyukur di segala usia dapat meningkatkan energi dan kualitas tidur. Bersyukur juga dapat mengurangi depresi dan meningkatkan optimisme dalam hubungan sosial. Masya Allah. Ternyata ini penting sekali nih kita harus bersyukur ya. Karena bukan cuma buat kita impactnya ya. Tapi juga buat banyak orang gitu ya. Dan apalagi nih di bulan suci Ramadan. Di akhir bulan suci Ramadan tepatnya ya. Justru kita harus banyak-banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Yang mungkin kalau kita disuruhi itu gak kurang ini semua ya. Insya Allah. Karena sesungguhnya yang membutuhkan rasa bersyukur itu lebih tepatnya adalah diri kita sendiri. Betul begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Syukur itu bagian daripada komponen iman yang utama. Siapa yang berpuasa dengan iman? Nah faktor iman inilah yang harus ditonjolkan itu adalah rasa syukur. Kita buka surat Luqman. Surat 31 ayat 12. Maka dikatakan syukur itu adalah hikmah yang Allah turunkan kepada seseorang yang Allah cintai. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang. Berarti orang itu punya satu hikmah yang namanya syukur. Benefitnya apa? Maka siapa yang pandai bersyukur, maka sebenarnya syukur itu dikembalikan kepada orang itu sendiri. Berupa kebahagiaan. Benefit yang kedua, ditambahnya rizki yang berlipat-lipat ganda. Karena faktor bersyukur tadi. Makanya syukur ini merupakan fondasi iman. Bahkan Mbak Intan, satu informasi dari Aisyah. Wuan Aisyah radiu ma'anah. Ketika itu Rasulullah dilihat sedang melaksanakan solat. Kan Nabi SAW. Beliau melihat Rasulullah solat malam sampai kakinya bengkak. Kakinya lecat. Aisyah bertanya. Limat tasna'u hadha ya Rasulullah. Wama wakad gafir alaka. Mata qaddam bin dambik. Mata akhar. Rasulullah SAW sudah diampuni yang sekarang dan yang akan datang. Kenapa aku sampai melakukan solat. Sampai kakimu bengkak. Afala aku nu'ab dan syukur. Aku suka menjadi hamba yang bersyukur. Jadi luar biasa. Syukur ini merupakan bentuk dari dekatnya. Seorang hamba yang menjadi barometer. Agar dia dicintai atau tidaknya oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijanjikan surga. Dosa-dosanya dihapuskan. Masih terus bersyukur ya. Jadi seharusnya ini menjadi cambuk ya buat kita ya. Betul. Menjadi cambuk buat saya dan juga teman hati semuanya. Bahwa kita harus lebih pandai untuk bersyukur ya. Jadi intinya sebenarnya bersyukur itu tuh kembali untuk diri kita ya. Semua manfaat dari bersyukur itu ya. Barang siapa yang bersyukur. Maka syukur itu dikembalikan untuk dirinya sendiri. Kalau tak bersyukur. Allah pun tetap kaya. Surat An-Namal. Ayat 40. Bahkan. Salah satu yang membuat seseorang itu dekat kepada Allah. Adalah syukur. Seperti doanya Dabi Sulayman. Ya Allah berikan kemampuanku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah ada. Nah selama ini pandangan orang bersyukur itu adalah selalu menikmati sesuatu yang akan datang. Padahal yang paling hebat sebenarnya bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu mensyukuri apa yang sudah kita punya. Ini yang agak susah Mbak Indra. Ya 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 ya. Makanya syukur ini melambangkan keimanan pokok yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda. Ajabal li amril mu'min. Mu'min yang menakjubkan di mata Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Ajabal li amril mu'min. Inna amrahu kullau khair. Walaysa dhalika li ahdin illa lil mu'min. In asabatuh serra'u syakara. Fakannu khairu lahu. Wa in asabatuh darra'u sabara. Fakannu khairu lahu. Ketika Allah mengujinya dengan berbagai cobaan dia bersabar. Ketika Allah lapangan rezekinya dia bersyukur. Jadi mu'min itu harus punya dua senjata. Syukur dan sabar. Syukur dan syabar. Ini satu kunci yang harus dipegang oleh orang mu'min ya. Tapi memang kita tahu ya teman hati ya. Bahwa memang ini satu hal yang mudah untuk kita ucapkan. Namun sulit untuk kita lakukan ya. Mungkin dalam konteks kali ini Pak Ustadz. Kita akan membahas mengenai rasa syukur ya. Betul. Bentuk rasa syukur kita tuh harus seperti apa sih yang konkret Pak Ustadz? Ibnu Taimiyah mengatakan. Asyukru. Syukur itu. Ya kunu bil kalbi. Sesuatu yang diyakini dengan hati. Hunjamnya dari batin. Dari sini dulu. Kemudian. Walisanu. Diancapkan dengan lisan. Waljarihu. Dibentukkan atau diapriasisikan dengan amal. Dan ketaatan. Makanya dikatakan. Ya Rasulullah. Limatasna'u hadha. Kenapa kau sholat sampai kakinya bengkak? Afala akunu abdan syukuro. Aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Bentuk dari bukti syukur kepada Allah. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Masya Allah. Jadi kalau ada orang hamba. Yang ingin eksistensi syukurnya. Betul-betul diakui Allah. Lihatlah sholat tahajudnya. Kalau ada manusia. Yang sholat tahajudnya belang-belentong. Susah. Untuk melaksanakan sholat malam. Berarti. Tanda orang itu sedang bermasalah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh. Jlep. Karena kan sejatinya kan. Ketika kita menengahkan ilmu-ilmu seperti ini. Harusnya bukan menunjukkan orang lain ya. Tapi bagaimana ini menjadi instropesi. Kedalam diri kita ya. Nah bagaimana nih. Untuk kita membangun. Rasa kita bisa bersyukur. Kalau kita berbicara. Kita lagi dikasih. Kelapangan rezeki. Ini biasanya lupa nih namanya bersyukur nih. Berbeda ketika kita lagi di masa sempit. Dikasih rejeki nikmat sedikit. Jika ini kan udah bersyukur banget ya. Tapi masa kita harus nunggu disempitkan dulu. Jangan sampai kan itu ya poh satya. Terus bagaimana caranya agar. Bisa menumbuhkan apapun itu yang kita peroleh. Kita harus bersyukur kepada Allah. Yang pertama kita mesti tahu. Transaksional apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Pertama Quran Surah Al-A'raf 172. Ruh telah disumpah untuk taat. Maka syukur yang pertama adalah. Seberapa besar ketaatanmu kepada Allah. Nah yang kedua. Loyalitas yang tinggi pada ibadah. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Berarti apa? Orientasi hidup kita untuk melayani Allah 24 jam non-stop. Nah yang ketiga adalah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Hidup kita diciptakan untuk menjadi hamba. Yang selalu beribadah kepada Allah. Nah yang keempat. Prioritas hidup harus diutamakan. Lebih besar kepentingan Allah. Atau kepentingan dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dengan banyak bersyukur. Ternyata kita sebenarnya memberikan banyak kebaikan kepada diri kita ya. Salah satunya adalah bisa menghindarkan kita dari penyakit hati. Nah kalau bicara penyakit hati ini kan tipis-tipis ya Pak Ustaz. Kadang kita gak merasakan tapi sebenarnya itu namanya penyakit hati. Mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan dulu. Iya. Jenis penyakit hati itu apa tuh Pak Ustaz? Jadi sebenarnya Ibn Qayyim Al-Jawzih membangun hati atau membagi hati menjadi tiga. Yang pertama adalah Qalbun Salim. Hati yang selalu selamat. Ya ayatuh hannab salimut ma'inna irji'i ila rabbiki radiyatam radiyah. Fadukhuli fi ibadi fadukhuli jannati. Jadi hati orang yang selalu berdikir kepada Allah. Tidak mudah depresi, tenang. Dalam menghadapi persoalan tidak mudah marah. Inilah salim. Yang kedua Qalbun Marid. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kondisinya kadang hatinya bersih, kadang berpenyakit. Nah yang paling parah Qalbun Mayid. Hati yang sudah mati. Nah inilah yang harus kita sadari. Dimana potensi kita saat ini? Qalbun Salim, Qalbun Marid, A'u Qalbun Mayid. Nah hingga kita tahu treatment yang akan kita lakukan. Apa saja yang akan kita hadapi, menghadapi penyakit-penyakit yang sudah ada. Tingkat tengah atau tingkat akhir. Syukur-syukur kalau kita tergolong Qalbun Salim. Yang selalu dekat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Baik. Nah ini kan kaitannya erat dengan bersyukur ya. Berarti kalau misalnya kita manusia yang tidak pandai bersyukur. Ini kira-kira lebih cenderung kemana nih Pak Ustadz hatinya nih Pak Ustadz hatinya? Iya. Lawan dari syukur adalah kufur. Sedangkan kufur itu bentuk maksyiat kepada Allah. Apa akibat dari maksyiat kepada Allah? Quran Surah Toha ayat 1-2-4 Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Lawan dari syukur, kufur. Berarti kufurnik. Kufurnikmat itu adalah maksyiat. Barang siapa yang bermaksiat. Maka Allah akan sempitkan urusan hidup dan rezekinya. Nah dampaknya sudah kita tahu. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Urusan hidupnya akan dipersempit sama Allah. Maka kita mesti berhati-hati kan Mbak Indan? Iya betul. Gitu dampaknya seperti itu. Dampaknya seperti itu ya. Sebenarnya ini di bulan Ramadan dan apalagi ini kita minggu terakhir ya. Dimana mungkin ada 10 malam terakhir ya. Dimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini saatnya kita instrofeksi diri ya. Kita merefleksikan kepada diri kita sendiri ya. Apakah saya termasuk hamba-hamba yang kurang pandai bersyukur ya. Karena ternyata begitu dasyatnya ya salah satunya adalah rezeki. Itu mungkin salah satu kenapa kita selama ini kok begini gitu ya. Mungkin kita gak pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Iya. Syahrul Ramadan ini syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan, bulan pendidikan yang mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tadi kita sudah membahas di awal. Syukur itu identik dengan ibadah Mbak Indan. Nah contohnya adalah membiasakan untuk puasa. Puasa ini salah satu tomboh hati dalam bahasa Jawanya. Obatnya hati. Jadi kalau hati sudah mulai keras. Maka iringi dia dengan puasa. Agar kembali lembut. Yang kedua adalah baca Quran. Quran Surah Al-Isra' 82. Wa nunazilu minal Quranim mahuwa shifau wa rahmatullil mu'minin. Quran itu obat. Penyembuh dari segala penyakit. Maka orang yang berpenyakit hati di bawah baca Quran. Maka penyakit hatinya akan hilang. Nah yang ketiga adalah. Perbanyak zikir kepada Allah melalui solat. Wa akimis solat. Inna solatat tanha'an lufasya'i wal mungkar. Waladzikrullahi akbar. Maka solat itu merupakan zikir yang paling utama di hadapan Allah. Inna awalama yuhasabu bihil abdu yawmal kiyama min amalihi solatuhu. Fa in soluhat kuda aflaha wa anjaha wa in fasadat kud khaba wa khasira. Pandem itu baik tidak hanya seseorang lihat solatnya. Kalau solatnya baik maka semua amalan akan diterima. Tapi kalau solatnya buruk maka amalan lain tidak akan pernah diterima. Nah yang keempat faktor yang membuat kita bisa terobati dari penyakit hati. Rajin bersedekah. Rajin memberi kepada orang. Jadi dengan faktor-faktor yang saya sebutkan ini semua ada di bulan Ramadan Mbak Indran. Baca Quran, tadarus Quran, solat tarawi, bayar zakat fitrah, infak dan sedekah. Berbagi melalui iftar jama'i, bayar fidyah. Semua ada di sini sebagai satu pembelajaran. Agar hati kita jangan sampai pernah keras untuk sama lamanya. Nah ini sebuah ini ya, masukan yang memang harus kita jalankan ya. Kalau setiap pagi kita di bulan Ramadan ini, kita bersedekah. Pahalanya juga berkali lipat ya kali ini ya. Seperti itu betul ya Pak Satya. Betul sekali. Nah kemudian juga kita melakukannya dalam rangka bersyukur. Berarti Masya Allah banget ya Pak Satya. Masya Allah. Luar biasa. Harusnya Ramadan ini sebagai syahrut tarbiya, bulan pendidikan. Akan menjadikan kita setelah Ramadan. Konteksnya adalah la'allakum tatakun. Nah kalimat dari la'allakum tatakun adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Karena syukur bagian daripada taqwa. Dan taqwa inilah barometer yang akan selalu di dekati Allah. Inna Allah ma'alladina taqaw walladina humusinun. Surat An-Nahl, surat 16 di ayat yang terakhir. Ayat 128. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka tujuan dari syukur ini akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan garansi cinta dan pertolongan dari Allah. Masya Allah. Jadi artinya memang kita ini harus banyak belajar, harus banyak tahu, harus banyak bersyukur ya. Jangan sampai ketika kita dititipkan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah. Kemudian kita lupakan mensyukuri nikmat itu dan akhirnya akan diambil. Karena kan segala sesuatu titipan ya Pak Ustadz ya. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz sekarang gimana sih langkahnya ketika kita menyadari bahwa, Wah saya belum menjadi orang yang bersyukur nih gitu. Karena kan untuk menjadi bersyukur itu butuh proses ya. Apa yang harus dilakukan ya Pak Ustadz? Iya. Faktor utama yang mesti kita lakukan adalah tazgiatun nufus. Rajin-rajin mencuci hati. Gimana tuh Pak Ustadz mencuci hati? Jadi orang-orang biasanya kalau ingin nodanya hilang di bajunya ya cuci dengan deterjen ya. Agar selalu bersih. Maka kita punya konsep yang diajarkan Rasulullah, tazgiatun nufus. Maka tazgiatun nufus itu ada lima faktor. Yang pertama adalah mu'ahadah. Betul-betul konsep bertauhid kepada Allah. Ini menentukan. Karena tauhid adalah fondasi. M yang kedua adalah muhasabah. Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan dari pagi ketemu malam. Tahjudnya bagaimana? Duhanya bagaimana? Kurannya bagaimana? Nah yang ketiga adalah muroqobah. Selalu terawasi oleh Allah dalam setiap perbuatan, tindakan, dan ibadahnya. Yang keempat adalah mu'akobah. Apa itu mu'akobah? Menghukum dirinya ketika ia berbuat lalai. Dulu Umar bin Khattab ketika lupa sholat asyar berjamaah. Hanya karena faktor kambing-kambing yang diuruskan. Akhirnya apa? Ya sedekahkan semua kambingnya untuk fakir miskin. Agar ya kapok tidak melakukan, meninggalkan sholat asyar berjamaah. Jadi dihukum sendiri. Setiap berbuat maksyiat, Anda hukum. Panis menyebut Anda seperti apa. Nah yang kelima adalah mutabah. Evaluasi. Dari semua kejadian hidup dalam hidup ini, prosentase kepentingan Allah dengan kepentingan dunia, mana yang banyak kita lakukan. Kalau kepentingan dunia lebih besar, kita harus sholat tobat, beristighfar kepada Allah, dan manfaatkan untuk selalu mengejar kepentingan akhirat. Ada lima step tadi ya Pak Ustaz. Jadi artinya ketika kita merasa bahwa, wah saya gak menjalani nih kelima step ini, maka kita harus sholat tobat terlebih dahulu ya Pak Ustaz. Kemudian kita instropeksi diri dan memperbaiki diri. Benar sekali. Oke, baik mulai sekarang kita harus mulai bersyukur ya. Karena ternyata bersyukur itu manfaatnya itu memang lebih banyak untuk kembali kepada diri kita. Nah seperti hal yang satu ini nih, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan bersama keluarga tercinta tentu menjadi hal yang wajib kita syukuri. Bisa sahur, kemudian kita bisa berbuka puasa bersama, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nah ada gak sih hidangan khas yang wajib ada ketika di bulan Ramadan di tengah keluarga teman hati. Yuk kita pengen lihat yuk ada apa saja sih hidangannya, kita lihat yuk berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman hati yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Kali ini Lely akan bertanya kepada teman hati yang ada di sekitar sini tentang makanan dan minuman apa sih yang wajib ada waktu bulan Ramadan. Nah disitu ada orang kita tanya yuk, yuk yuk ikutin Lely. Nah disamping Lely saat ini lagi ada kakak-kakak cantik yang lagi bekerja nih. Kita tanya yuk makanan dan minuman apa yang wajib ada di rumah mereka saat Ramadan. Halo Kak, boleh tanya-tanya dong namanya siapa nih? Ralin. Oke Kak Ralin, kalau bulan Ramadan, pas bulan Ramadan nih makanan sama minuman apa sih yang selalu ada di rumah Kak Ralin? Kalau aku tuh ST manis. Kenapa tuh? Soalnya dia segar dan manis. Manis kayak siapa nih? Aku apa kamu nih? Aku dong. Oke baik kalau gitu, di sebelah situ juga ada kakak yang lain kita tanya juga yuk teman hati. Nah kalian disini ada kakak siapa nih? Aku Syifa. Halo Kak Syifa, mau nanya dong di rumah Kak Syifa makanan atau minuman apa yang selalu ada di saat bulan Ramadan? Yang selalu ada gorengan sih. Kenapa tuh kok harus ada gorengan? Karena ngenyanyin dan gampang dicari sih. Oke tapi emang Lelu juga setuju sih kalau gorengan tuh harus ada di setiap rumah. Kita tanya yuk sama kakak yang lain apa jawaban dia? Halo Kak, boleh dong kita tanya-tanya dengan kasih apa nih? Aulia. Ah Kak Aulia, kan tadi aku udah tanya nih sama teman-teman yang lain. Makanan sama minuman apa yang wajib ada di rumah mereka saat bulan Ramadan? Kalau di rumah Kak Aulia nih harus ada apa? Biji salak. Tapi biji salaknya yang udah dimasak kan? Bukan biji salak yang asli dong? Ya dong, masak saya debus. Oke kalau gitu, kalau Kak Aulia wajib ada biji salak kita tanya yuk sama teman yang lain. Harus ada apa nih di rumah mereka? Yuk. Halo Kakak cantik boleh dong kita tanya-tanya juga dengan Kakak siapa nih? Dengan Anissa. Oke Kak Anissa, kalau di rumah Kak Anissa saat bulan Ramadan nih harus ada makanan atau minuman apa sih yang wajib ada? Kok pisang dong pasti. Kenapa tuh kok kola pisang? Soalnya memang aku sering banget buat itu dan enak banget. Oh gitu, boleh dong kapan-kapan teman hati yang ada di sini dikirim juga? Boleh dong. Oke kalau gitu kita pegang janjinya Kak Anissa. Eh tapi sebelum itu ada yang baru datang nih, kita tanya juga yuk. Hai Kak, halo. Hai, boleh dong kita tanya-tanya juga dengan Kak siapa nih? Iya Kak Abdullah. Halo Kak Abdullah, kita mau tanya dong kalau di rumah Kak Abdullah waktu bulan Ramadan wajib ada makanan atau minuman apa nih? Biasanya sih dibikinin mangut lele. Oh mangut lele ya, sangat berbeda sekali ya jawabannya. Kalau tadi ada gorengan, es teh, kolak, itu kan ringan-ringan. Ini mangut lele. Kok kita satu selera ya suka yang berat-berat? Soalnya kan kuasa itu kan udah berat ya kan. Panas, tahan emosi, tahan semuanya ditahan ya kan. Kita langsung lampiaskan. Oke baik kalau gitu teman hati. Karena tadi kan jawaban teman-teman hati yang ada di sini ini beragam nih. Nah aku mau ngasih susu tujuh kurma yang double manfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Waduh ternyata ya setiap rumah tuh punya kebiasaan dan khas sidangannya yang ada itu cuma di bulan Ramadan. Kalau di saya ada yang namanya Soto Kebangsaan, itu keluarga saya aja yang nyebutnya. Itu Soto Kebangsaan ya? Namanya Soto Kebangsaan itu cuma keluarga saya aja yang ngomongnya. Tapi itu memang cuma ada di bulan Ramadan atau di Idul Fitri. Gak tau kenapa, kita suka aja buat itu. Kalau Pak Ustadz ada? Saya ada, namanya Lontong Balam. Lontong Balam. Jadi karena memang saya keturunan Madura dari ibu, ibu biasa punya racikan bikin lontong dengan bumbu kacang disertai dengan mihun warna putih dan daging yang dipotong-potong disertai dengan kuah yang enak itu Masya Allah mantep deh. Pak Ustadz deh, bikin jadi kepingin deh. Oke, nah nanti Pak Ustadz dan juga teman hati akan bergabung bersama kita Dr. Agus Rahmadi di mana kita akan membahas dari segi kesehatan. Ya, sudah bergabung bersama kita Dr. Agus Rahmadi. Dan sebelum kita ngobrol, kita akan menyimak dulu ya artikel berikut ini. Kurma mengandung karbohidrat, protein, vitamin B, zat besi, dan kalium. Sedangkan susu kayakan lemak, protein, dan vitamin A, B6, dan D. Campuran keduanya mempunyai manfaat untuk kesehatan jantung, membantu mengatasi sembelit, memperkuat tulang, dan menjaga kesehatan sistem syarat. Ternyata ya, susu ini punya banyak manfaat, ditambah lagi kurma yang khasiatnya juga luar biasa. Ini kalau digabung dahsyat banget ya Dr. ya? Gimana nih Dr. nih? Iya, jadi kalau kita melihat dua komponen sangat luar biasa. Tadi kurma mengandung kalium. Kalium ini berperan penting untuk kontraksi otot. Otot lurik, otot jantung. Bahkan ketika dia tinggi kalium, maka tensi akan menjadi turun. Sekarang banyak orang yang tensi tinggi nih Ustadz. Betul. Stres nih di bulan pandemi ini. Makanya penting asupan kalium. Untuk apa? Mengontrol tensi supaya tidak terlalu tinggi. Kurma juga mengandung asam amino ya dong? Iya, ada asam aminonya. Makanya orang yang pergi ke pusat kebugaran, dia dianjurkan untuk banyak makan kurma, kan membantu untuk masukkan otot dalam tubuhnya. Tapi yang paling penting kaliumnya Ustadz. Iya kaliumnya. Kaliumnya cukup tinggi di kurma itu. Masya Allah. Jadi kalium itu kan berperan penting untuk kontraksi otot. Otot kita bisa bekerja ini kalau ada asupan kalium yang cukup. Itu yang utama ya? Iya. Nah itu makanya kenapa pentingnya kurma. Apalagi dipadukan dengan susu. Susu ini komponen vitamin D-nya ada, jad besinya ada, proteinnya juga luar biasa. Makanya kombinasi antara kurma dan susu ini sangat bagus untuk tubuh kita. Dan dua-duanya adalah makanan yang paling disuka Rasulullah. Susu dan kurma. Susu dan kurma ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika susu dan kurma, makanya dia punya satu manfaat yang masing-masing luar biasa. Ketika bertemu insya Allah menjadi manfaat yang lebih double lagi buat kita gitu ya. Iya betul. Nah dokter, ini semakin menarik pembahasan. Kita membahas tentang bersyukur tadi. Dan Ustadz Riza masya Allah menjelaskannya bikin jelep. Tapi tentunya dari sisi medis ya, saya dan juga teman hati ini pengen tahu nih. Bersyukur ini bisa membuat sehat jiwa dan raga gak sih dok? Iya. Saya tertarik dengan surat Ibrahim ya. La in syakartum la haji dan na'kum. Jadi kalau bersyukur, ditambah. Wa in kafartum. Nah kalau kufur tadi Ustadz. Inna adadila syadid. Ingat nih, siksa Allah putih. Jadi kalau kata rasa syukur itu muncul, maka timbul aspek kebahagiaan. Aspek ikhlas. Aspek ikhlas. Morphine. Nah apa fungsi Morphine? Apa fungsi Endorphine? Salah satunya adalah melebarkan pembuluh darah. Mencegah hipertensi. Terus kemudian apa? Bikin otak juga jadi apa? Distribusi nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Karena endorphine tadi. Karena endorphine tadi ya? Dengan hadirnya syukur, jadi lebih sehat. Makanya dikaitkan dengan doa Nabi Ibrahim dalam surat An-Namul 19 ya dok. Rabbi auzi'ni an ashkroni amatakalati an amta'alaya. Kasih aku pelajaran hikmah untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Kalau maunya kurang, lihat orang tetangga lebih bagus. Dan pengen punya barang seperti orang yang lain. Stresnya tinggi tentunya. Iya ya. Sebenarnya bersyukur itu kan tadi kita udah bahas juga sama Pak Ustadz ya. Ujung-ujungnya kalau nggak bersyukur itu penyakit hati di mana-mana ya. Ya, contohnya lihat orang sukses, iri ya kan. Nah itu bisa konteksi ke kesehatan juga kan akhirnya kan. Betul, betul. Ngedumel itu loh. Iya nggak dok, bisa nggak dok kayak gitu? Betul, betul. Jadi tadi saya bilang bahwa orang yang stres, orang yang iri dengki, orang yang suuzon atau perbuatan-perbuatan yang negatif akan mengaktifasi hormon kortisol berlebihan. Kortisol berlebihan jelas berdampak buruk. Salah satunya kalau berlebihan gula jadi naik, kortisol. Ketika berlebihan, tensi jadi naik. Ketika berlebihan, imun menjadi turun. Maka itu kenapa di bulan Ramadan ini, di masa pandemi ini, penting ini imun juga. Salah satunya jangan stres. Gimana caranya? Bersyukur. Nah konteks emosi dan marah dengan kesehatan tentunya ada dong dong. Ya itu benar. Makanya ada satu kalimat sahabat, Ya Rasulullah Awsani, Lata khedab walakal jannah. Jangan marah masuk ke syurga. Kenapa nasihatnya simpel? Jadi marah kalau dikaitkan dengan sehat? Itu tadi, marah itu tadi akan teraktifasi beberapa hormon yang kalau berlebihan berdampak buruk. Tensi, makanya orang bilang, jangan marah-marah nanti tensinya naik. Benar juga. Jadi semua tensi ya? Masya Allah. Terkorelasi ya? Jadinya nanti stroke jadinya. Iya betul ya. Tapi memang kan banyak penyakit itu yang disebabkan karena pikiran ya? Hampir mayoritas semua penyakit. Salah satu faktor risikonya adalah stres. Ya Allah. Hampir semuanya. Syukur itu merupakan amalan hati mbak. Tadi kan saya katakan, Asyukru yakunu bilqalbi. Karena makanan hati inilah, otomatis kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu beri kekuatan terutama untuk makanan hati. Dan makanan hati itu hanya bisa diperoleh bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semakin ia dekat kepada Allah, maka insya Allah hatinya akan semakin tenang. Insya Allah. Jadi intinya adalah hati. Seperti itu ya. Karena kalau hatinya gak bersih ya maka perilakunya juga susah untuk mencerminkan yang baik gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Nah kalau dokter sendiri dokter. Tadi kita balik lagi. Bersyukur bisa membuat sehat jiwa dan raga. Seberapa sih mengenalkan, ini penting nih, kepada keluarga. Keluarga, anak, semua gitu. Bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur. Nah mungkin dokter bisa menjelaskannya dari segi yang ilmiahnya nih. Nanti disupport sama Ustadz dari segi agama. Iya. Jadi begini sebenarnya. Bahwa hidup kita ini akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya kan. Termasuk keilmuan ini juga menjadi suatu hal yang cukup penting. Maka itu edukasi kepada keluarga ini menjadi cukup penting. Saya menerangkan misalnya, kenapa kok harus bersyukur? Saya pasti menerangkannya dari aspek kesehatannya. Ini loh kalau syukur, endorfin ini bagus loh. Nanti jantungnya sehat, otaknya sehat. Terus gak akan banyak keluar apa jad-jat yang negatif kepada tubuh. Itu edukasi. Saya kepada masyarakat, misalnya pada keluarga saya, saya ajarkan. Bahwa ini bermanfaat loh dari si kesehatan. Supaya lebih meyakini gitu. Bahwa ternyata apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu sangat bermanfaat. Dan Allah tidak mungkin memiliki sifat zolim kepada hamba. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau Allah suruh puasa, suruh bersyukur, lakukan. Karena itu pasti bermanfaat. Insya Allah. Kira-kira begitu, Mbak Ibn. Baik. Nah kalau dari Ustadz gimana Ustadz? Tadi Mbak katakan, kalau ternyata syukur itu merupakan amalan hati. Kalau kotor, maka ia akan rusak jadinya. Jadi, Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, jasadnya sehat. Kalau dagingnya busuk, maka jasadnya pun akan rusak. Maka segumpal daging itu adalah hati. Dan syukur pertama adalah letaknya di hati. Nah, jadi insya Allah ya kita berdoa nih. Mumpung sekaligusnya di bulan Ramadan, di minggu-minggu terakhir. Dimana kita menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Kita berdoa nih sama Allah sama-sama. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih pandai bersyukur lagi atas nikmat-nikmat Allah. Nah, salah satu bentuk syukur adalah menjaga nikmat sehat. Betul ya Pak Ustadz? Seperti yang kita tahu, Yang banyak dilalaikan orang adalah sihat dan waktu luang. Nah, jangan sampai nih kita termasuk yang melalaikan. Tapi, ini ada nih. Yang satu ini juga bisa membantu agar menjaga daya tahan tubuh. Biar tidak gampang sakit. Ditambah, kita sedang menjalani puasa Ramadan. Tentunya kita perlu asupan nutrisi yang baik. Nah, sekarang aku izin ya untuk buka masker dulu ya Pak Ustadz ya. Aku mau kasih tahu sesuatu yang sangat bagus banget deh. Dan ini enak dijamin. Nah, ini dia nih Pak Ustadz nih. Dan juga teman hati, ini adalah susu steril tujuh kurma. Cocok banget ini kalau kita minum di saat sahur dan berbuka. Karena mengandung manfaat dari susu steril dan juga buah kurma yang berhasiat. Paduan dua bahan terbaik yaitu susu steril bermanfaat. Dan juga kurma pilihan yang sangat berhasiat. Dalam kemasan terlindungi dan yang pastinya ini penuh nutrisinya. Susu steril aja udah bagus banget ya. Apalagi ditambah dengan hasiat dari buah kurma. Ada susu dan ada kurmanya. Nah, Pak Ustadz. Coba dong Pak Ustadz nih. Jadi ini dawal manfaat ya. Ada kurma, ada susu. Dan ini merupakan selaras dengan apa yang Rasulullah terapkan untuk keseharian. Karena ini dua komposisi kurma dan susu yang merupakan makanan dan minuman dari Rasulullah SAW. Selain itu diperintahkan juga selalu menggunakan kurma ketika berbuka ataupun sahur. Gitu ya? Ya. Wa yuftiru ala rutab. Jadi hendaklah kau berbuka dengan rutab. Kurma yang masih muda dan basah. Fa intakun, kalau tidak ada yuftiru ala tamer. Silahkan menggunakan kurma yang kering. Kalau tak ada maka air yang terakhir. Makanya komposisi kurma ini bisa membuat tubuh kita memang sehat sesuai sunnah dan berkah. Karena memang mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Ya Allah. Ada pahalanya juga ya dengan kita mengkonsumsi kurma. Apalagi ini jaman sekarang tahu dong kita enggak bisa sama yang biasa-biasa aja. Ini enggak akan cukup. Harus yang double manfaatnya. Nah sekarang daripada cuma dipegang aja. Aku tahu di postat mau nyobain. Kita coba yuk pastat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kemasannya pun mudah membukanya ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya betul-betul luar biasa. Enak banget ya. Manisnya pas. Tidak hambar. Dan tidak berlebihan juga. Aku tuh suka banget loh. Karena dia tadi Pak Ustadz bilang ya bahwa manisnya enggak terlalu manis. Kemudian dia juga enggak hambar gitu ya. Dan beneran kurmanya berasa banget. Kita mesti stok tiap hari deh ini. Oh saya udah ada. Saya udah. Tapi saya dan Pak Ustadz udah stok ini setiap hari. Teman hati juga jangan lupa ya. Stok juga nih di rumah. Dan minum setiap hari. Susu stereo tujuh kurma. Enak dan double manfaat. Pak Ustadz kita taruh dulu ya Pak Ustadz ya. Kita harus melanjutkan ini Pak Ustadz ya. Pengennya sih minum terus ya Pak Ustadz ya. Kita pakai maskera dulu ya Pak Ustadz yuk. Susu kurma nya ada lagi enggak? Ada tenang-menum setiap bisa dibawa. Nah salah satu kita bersyukur ini adalah menjaga kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan tentunya kita tidak boleh malas berolahraga meskipun sedang berpuasa. Ayo. Nah olahraga ringan dengan alat yang bisa teman hati temukan di rumah. Yuk kita lihat yuk tayangannya. Assalamualaikum. Wah ketemu lagi nih dengan Bro Putra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah ketemu dengan Bro Putra. Berarti saya harus menyapa dulu nih teman hati yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bro Putra saatnya kita berolahraga lagi. Nah kali ini kalau dilihat nih sudah ada matras dan ini apa nih Bro Putra? Nah ini penting nih. Oke jadi olahraga kita hari ini apa nih? Sekarang kan kita melantai. Kita akan melantai kita sekarang kan ngelatih otot yang paling pengen dilatih banyak orang itu otot perut. Oke betul. Dan ini kayak sit up. Oke. Cuman lebih mudah dilakukan. Oke. Boleh kita peralakan. Oke silahkan. Ini akan menjadi beban kita nih. Iya. Ini bebannya ya teman hati. Iya. Terus. Terus. Kita tidur begini kakinya. Wah nikmat banget nih. Mantap ya. Kakinya ditekup. Tekup. Dirapetin. Dirapetin. Lalu posisi botolnya itu di depan muka ini. Depan muka seperti ini. Lalu kita bukan ditaruh ke depan begini ya. Tapi kita naik angkat ke atas seperti ini. Oke. Satu. Ya. Dua. Tiga. Ya. Berapa kali? Ini sepuluh kali aja. Empat. Kerasa sekali ya di perutnya ya? Iya. Oke. Oke. Tapi yang harus diperhatikan. Itu gak boleh ngayun cepat-cepat. Harus pelan-pelan. Dirasakan kontraksi yang ada di perutnya. Betul. Fungsinya untuk membakar lemak-lemak yang ada di perut ini? Nah. Itu untuk bentuk supaya perutnya lebih kencang lagi. Mantap. Lebih berbentuk lagi. Gitu. Sangat mudah untuk dipraktekan di rumah. Semoga gerakan ini bermanfaat ya. Buat teman hati yang sedang berpuasa. Jadi intinya meskipun kita sedang berpuasa tetap olahraga yang ringan-ringan aja. Biar tubuh tetap sehat. Terima kasih. Bro Putra. Thank you. Nanti ketemu lagi ya. Buat bagi tips olahraga yang aman, nyaman, dan juga mudah dilakukan saat bulan secara badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Gimana teman hati? Mudah kan gerakannya? Gimana posta? Ya. Masya Allah mudah. Dan saya suka. Karena memang saya di rumah itu ada home gym. Waduh Masya Allah. Nah kenapa? Karena salah satu prinsip seorang muslim. Kau yul jizm. Punya tubuh yang kuat dan sehat. Masya Allah. Punya harus olahraga. Jadi gitu juga ya teman hati ya. Jadi sehabis sahur langsung dipraktekkan ya gerakannya ya. Ya teman hati bisa mengirimkan pertanyaan lewat media sosial at di kalam hati. Dan sekarang saya akan membacakan satu pertanyaan ya yang sudah masuk dari teman hati. Oke ini dia pertanyaannya. Berdasarkan sebuah hadis. Benarkah dengan sholat tahajud kita menjadi hamba yang bersyukur? Nah silahkan nih nanti. Kalau ustadah jawab kemudian dilanjutkan dengan doktor. Ya. Afdhul salat ba'dal maktubah kiamul lail. Solat yang utama setelah lima waktu adalah ibadah malam. Hal ini ditegaskan lagi. Ibadah malam ini sifatnya apa? Al-Ishara ayat 79. Wa minal laili fatahajad bihina fila thalak aisa'i ya ba'athaka rebuka maqaman mahmudah. Orang yang tahajud makal diletakkan di maqaman mahmudah. Derajat yang paling dekat kepada Allah. Kalimat derajat yang paling dekat kepada Allah inilah kalimat yang dikejar oleh Rasulullah. Makanya. Beliau bangun solat malam sampai kakinya bengkak. Pecah-pecah. Lima tas'ana wahada ya Rasulullah. Kenapa sampai begini? Dosamu sudah diampuni loh. Gak ada. Izinkan aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah berarti. Kalau ingin mengejar rasa syukur yang maksimal kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan tahajud. Makanya kenapa ya. Mau bangun tahajud tuh rasanya berat banget ya. Kayaknya siapa ini gak rela kita dekat sama Allah ya. Karena amalannya yang paling luar biasa. Karena ternyata amalannya luar biasa. Dan itu yang paling dekat kita kepada Allah SWT ya. Betul. Masya Allah. Nah dari segi kedokteran gimana ya? Solat tahajud dibangun di sepertiga malam. Baik. Ini juga menarik ini. Jadi ada seorang meneliti tentang efek solat tahajud. Masya Allah. Ya. Dan dia melihat dalam suatu kacamata dari sisi fungsi hormonalnya. Jadi gini Pak Intan. Jadi di dalam tubuh kita ada sebuah siklus. Namanya siklus ACTH. Apa itu? Adrenocorticotropic Hormone. Hormon apa ini? Hormon yang biasanya dia keluar ketika dia tidur. Ya dari jam 12 malam meningkat sampai jam 6 pagi. Nah ternyata ACTH ini nanti akan merangsang ginjal untuk memproduksi yang namanya kortisol. Jadi diteliti ini kortisolnya orang yang tahajud sama orang yang tidak tahajud. Hormon kortisol ini hormon stres dong ya? Nah salah satunya itu. Kita butuh hormon kortisol. Cuma kalau kelebihan jadi masalah. Kortisol dibutuhkan. Tapi kalau berlebihan jadi masalah. Nah ternyata penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang tahajud kadar hormon kortisolnya bisa lebih rendah. Ketimbang dengan orang yang tidak tahajud. Masya Allah. Masya Allah. Jantung berdetak cepat. Tensi menjadi ciut. Maka itu kita butuh itu juga. Tapi kalau kelebihan hipertensi. Jantung bengkak dan sebagainya. Kortisol kelebihan menyebabkan imun menjadi turun. Ya karena memang kalau kelebihan imun juga berbahaya. Maka itu kalau turun pun juga terlalu bahaya. Maka itu jangan terlalu turun dan juga jangan terlalu berlebihan. Dan satu lagi yang cukup penting. Bahwa ternyata fungsi dari kortisol itu mencegah kita menjadi depresi atau euforia berlebihan. Maka itu salah satu ciri-ciri orang yang rajin tahajud itu gak gampang tersinggung. Gak gampang depresi. Dan gak gampang euforia berlebihan. Dan ternyata ini adalah terapi untuk membangun rumah tangga. Sakinah Mawadda Warahmat. Kalau sudah suami istri bisa mengontrol ini dengan tahajud. Itu luar biasa. Karena ada hadisnya Pak Dokter. Rahimallah rajulun. Koma minal layli wa akhaidats imra'atun. Dilberkati seorang laki-laki yang bangun tengah malam untuk tahajud. Lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat tahajud bersama. Maka keduanya disebut ahli dikir. Maka ketenangan akan dikirimkan kepada rumah tangga itu. Makanya rumah tangga suami istri yang rajin tahajud. Pasti tingkat stresnya rendah. Gak salah ya ketika dikatakan bahwa gerakan sholat itu harus sempurna ya. Karena ternyata banyak sekali menyimpan hal-hal baik. Tidak hanya dari segi agamanya ya. Pahala dan lain-lainnya. Tapi juga dari segi kesehatan juga sangat masya Allah. Iya. Satu kalimat. Wama arsalnaka illa rahmatan lila alamin. Konteksnya ini adalah Islam itu adalah agama fitrah dan universe. Artinya setiap perintah yang diturunkan pasti memberikan satu manfaat yang luar biasa. Baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Baik. Nah Pak Ustadz, dokter tepat ya. Dokter kan banyak orang yang mengatakan bahwa sholat tahajud jadi kurang tidur nih. Gitu kan. Nah bisa ditepis gak nih dok buat orang-orang yang manger tapi alesannya. Aduh tidurnya jadi terganggu nih. Karena kan gak tidur sampai subuh nih ya. Bahkan katanya abis subuh juga gak boleh tidur dulu gitu kan. Nah ini gimana nih dokter? Itu kurang tidur bagi orang yang begadang Mbak Intan. Kalau gak begadang memang gak kurang tidur. Fresh jadi ya. Jadi kalau kita ngeliat kebiasaan Rasul di luar bulan Ramadan. Rasul punya kebiasaan itu tidur sehabis sholat isa. Karena ada adis yang mengatakan dilarang bersendaguro habis sholat isa. Jadi itu sangat penting tuh. Artinya apa? Lakukan aktivitas tidur. Kalau misalnya habis sholat isa kita selesai misalnya jam 8 misalnya. Kita tidur minimal 6 jam saja. Jam 2 itu sudah cukup tidurnya. Jadi gak ada istilah kurang tidur. Yang bilang kurang tidur biaya sering begadang. Itu yang jadi masalah. Makanya Rasulullah memang tak suka menerima tamu setelah isa. Kalau tidak ada kepentingan yang betul-betul urgent banget. Maka beliau akan menghindari aktivitas Ba'ada isa. Beliau lebih memilih tidur di awal waktu. Terlalu hingga nanti bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kecuali di bulan Ramadan Ustadz ya. Rasul memang banyak ibadah untuk taruh. Iya betul. Jadi ini artinya bagaimana kita bisa mengatur ya. Waktu tidur kita. Time management. Wah Masya Allah nih Islam nih ya. Baik melalui kalam hati nih. Tentu kita harus banyak bersyukur ya. Karena kita mungkin saat ini termasuk yang bisa berkumpul di bulan Ramadan. Bersama dengan keluarga di rumah. Namun ada nih teman hati di luar negeri yang ingin menitipkan rindu untuk keluarga dan orang terkasih di Indonesia. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky. Saat ini saya sedang tinggal dan bekerja di Osaka, Jepang. Saya dan suami pindah ke Jepang sekitar 5 tahun yang lalu untuk bekerja. Sejak pandemi kita tidak bisa pulang mudik untuk bertemu keluarga. Jadi ya lebaran tahun ini kita layakkan dengan video follow aja sama keluarga besar. Oh iya. Karena angka penderita COVID makin tinggi di Osaka. Pemerintah memperlakukan PSBB sampai 11 Mei mendatang. Tanggal ini bertepatan dengan liburan panjang yang disebut Golden Week di Jepang. Tujuannya untuk menekan orang untuk pergi keluar. Walaupun banyak toko atau restoran tutup. Orang-orang masih banyak yang pergi keluar. Seperti Kedotombori ini. Tempat populer yang ada di Osaka. Aduh. Rame banget kan. Pertama pandemi. Saya dan suami bekerja dari rumah. Sementara kalau weekend. Biasanya kita cari makan sebentar keluar. Lalu langsung pulang setelah selesai. Dan khusus untuk keluarga besar saya yang ada di Indonesia. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi tahun depan. Amin. Insya Allah. Saya berharap. Terima kasih banyak. Bye-bye. Benar-benar sumber saya itu. Pak Ustadz terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah. Bermanfaat. Dokter juga terima kasih banyak. Sangat bermanfaat. Dan tentunya kita tutup kalam hati ini dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni nas'aluka luhuda wa tuku wal afafa wal ginaa. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizkan tayyiban wa amalan mutakabbala. Rabbana haba'lana min azwajina wa dhuryatina kurrata'ayun wa jualna lilmutakina imama. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhiratih hasana wa kinaa azab an-nar. Subahana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa alhamdulillahi rabbil ala alam. As-salamun ala al-mursaleen. Wa salamun ala al-mursaleen.